Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa Satpol PP Ngawi melakukan operasi ke sejumlah warung remang-remang menjelang bulan suci Ramadan. Hasilnya, tiga perempuan yang diduga pekerja seks komersial ditangkap. Ketiganya kemudian dibawa ke Mako Satpol PP untuk pembinaan. Petugas Satpol PP Ngawi menangkap tiga perempuan diduga pekerja seks komersial dari warung remang-remang di desa Dawung Jogorogo pada Rabu pagi. Para perempuan Tunasusila itu tidak kuasa menahan rasa malunya. Mereka masuk ke Satpol PP sambil menutupi wajah. Berdasarkan pemeriksaan, satu diantaranya berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sementara dua lainnya berKTP di Karangjati dan Ngerambe. Mereka di atas sekaligus diberi pembinaan untuk tidak kembali mangkal di warung remang-remang. Ada beberapa warung yang juga menyediakanlah tempat remang-remang. Dan hari ini kami sudah menangkap beberapa keteraitan disinyalir wanita yang penyedia. Kami tangkap tiga orang dan ini masih diadakan pendataan, juga pembinaan. Harapannya tentunya nanti setelah ada pembinaan ini, pelaksanaannya terus ada jerah ke masyarakat dan warung pun bisa berjualan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Satpol PP melakukan razia warung remang-remang sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketentraman menyambut Ramadan. Kegiatannya akan diintensifkan ketika menjelang dan selama bulan kuasa.